Tambang suami yang nekat jual kemolekan sang istri kepada pria hidung pelang tersebar. Ia adalah YLN, 32 tahun warga Gubeng Kertajaya, Gubeng, Surabaya. YLN dibekuk oleh anggota Unit 6 Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polrestaba, Surabaya di sebuah hotel. Dalam melancarkan aksinya, ia juga menyiapkan layanan menarik bagi para pelanggannya. YLN menawarkan bisnis layanan Bercinta Tiga Orang. Ia menawarkan layanannya melalui informasi grup Facebook yang berisi akun pasangan suami istri pencari fantasi. Berbekal mekanisme pelacakan patroli cyber, tim unit 6 PPA Borissa Besurabaya berhasil melacak keberadaan tersangka. Selain mengamankan tersangka, ada barang bukti kuitansi penyewaan kamar, buku nikah, KTP, dan ponsel. Petugas juga mengamankan uang tunai Rp500.000. Uang tunai tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh tersangka menjajakan kebolekan tubuh sang istri. Akibat perbuatannya ia terancam hukuman 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara.